Sampai jumpa di video selanjutnya. Biring Kanaya, Kelurahan Katimbang, Kota Makassar. Di hari pertama banjir, ketinggian air mencapai 1,5 meter dan kini ketinggian air mulai surut hingga saat ini mencapai 1 meter, saudara. Warga masih mengungsi di Masjid Gran Rahmani dan di beberapa rumah warga yang tidak terkena banjir. Jumlah korban banjir sebanyak 2.500 warga, saudara. Sementara itu, para pengungsi dari Perumahan Kodam 3 sebanyak 303 jiwa dari 71 kepala keluarga. Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Nana Sujana mengunjungi korban banjir yang berada di Perumahan Kodam 3, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar. Kapolda Sulawesi Selatan menurunkan 3.000 personel kepolisian untuk mengevakuasi korban banjir yang terdapat di delapan daerah. Selain membantu evakuasi, aparat kepolisian juga bertugas di sejumlah dapur lapangan. Untuk di Selatan ini ada 8 wilayah yang terus menjadi pantauan kami. Salah satunya adalah Makassar, Jeneponto, Maros, kemudian Sopeng, Baru, kemudian Wajo ya. Ini bersama-sama dengan PMI, kemudian dengan pemerintah daerah, dari awal sudah mempersiapkan diri ya. Jadi untuk kami sendiri ada sekitar 3.000 personel yang kami perbantukan untuk memberikan bantuan. Bantuannya dalam arti ada dalam bentuk dapur lapangan, khususnya bagi masyarakat-masyarakat yang terdampak dan mereka mengungsi gitu. Kemudian ada tim khusus juga untuk mengevakuasi. Untuk informasi selengkapnya terkait dengan penanganan banjir di Makassar, Sulawesi Selatan, sudah bergabung bersama kami, Jurnalis Kompas TV, Abri Yanto Jabri. Selamat malam, Abri. Abri, seperti apa kondisi banjir, terutama di Perumahan Kodam 3, Kecamatan Biring Kanaya, tempat Anda melaporkan saat ini, termasuk seperti apa kondisi para pengungsi di sana? Ya, selamat malam Yasir dan juga saudara hingga saat ini untuk kondisi banjir sendiri yang terjadi di Kecematan Biring Kanaya, Kelurahan Katimbang di Perumahan Kodam 3, Kota Makassar. Kini ketinggian air berangsur-surut. Jika tadi pagi kami menginformasikan kepada Anda, ketinggian air mencapai 1 meter 40 senti, namun saat ini ketinggian air mencapai 1 meter. Dan untuk saat ini juga Yasir dan juga saudara, untuk warga yang terdampak banjir di Perumahan Kodam 3, saat ini masih mengungsi di posko pengungsian, di salah satu mesjid yang dijadikan salah satu tempat posko pengungsian, bagi warga yang terdampak banjir di daerah Kodam 3. Dan sejauh ini juga Yasir dan juga saudara, untuk saat ini para pengungsi pun juga telah mendapatkan bantuan dari pemerintah tentunya, termaksud mulai makan pagi dan juga makan malam. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi dan tempat saya melaporkan saat ini di posko pengungsian, di tempat saya melaporkan saat ini Yasir dan juga saudara saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama Kecamatan Biringkanaya, Pak Mahyudin. Assalamualaikum, selamat malam, Pak. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Iya, Pak. Kita ketahui bahwa kondisi banjir untuk di daerah Kecamatan Biringkanaya ini, Pak, menjadi salah satu daerah langganan banjir tiap tahunnya. Lalu, sikap atau langkah yang diambil oleh pemerintah seperti apa, Pak? Sikap atau langkah yang diambil pemerintah, terus pemerintah kota Makassar dalam banjir yang terjadi di Keloran Katimbang yang merupakan musiman setiap tahunnya, pemerintah kota Makassar telah melakukan penanganan sebelumnya. Jauh sebelum, pada bulan Mei kemarin, pemerintah kota Makassar beserta Balai Besar Pempengan telah mengadakan pengerukan sungai Biringene yang merupakan penyebab terjadinya banjir dan telah membangun tanggul dengan setinggi 2 meter. Tetapi memang pada saat ini, kondisi debit air yang besar ditambah dengan hujan yang besar, ditambah lagi dengan pasang air laut yang naik yang menyebabkan tanggul tersebut tidak bisa menampung, tidak bisa menahan debit air yang ada. Baik Pak, lalu untuk kondisi para pengungsi di posko pengungsian Pak sejauh ini, apakah kebutuhan para pengungsi sudah tercukupi sejauh ini Pak atau seperti apa? Sejauh ini untuk pengungsi yang ada di posko pengungsian, Alhamdulillah mulai kemarin sudah tercukupi, mulai dari makannya, posko kesehatan sudah dibangun oleh uskesmas yang terkait, dan kami juga selaku pemerintah kecamatan, jauh hari sebelum terjadi banjir ini, karena ini merupakan banjir musiman, kami setelah mengadakan pertemuan di awal bulan November kemarin, pertemuan dengan para toko masyarakat, para RT, RW, dan semua stakeholder yang terkait untuk menyiapkan persiapan apabila terjadi banjir di bulan ini. Kami sudah mempersiapkan siapa yang berbuat apa, dan warga akan dibawa kemana apabila terjadi banjir. Jadi kemarin tiba-tiba air naik pada sekitar jam 3 subuh, warga sudah mengatakan titik pengungsian yang harus mereka datangi. Baik Pak, untuk sejauh ini keluhan apa saja yang disampaikan oleh para pengungsi Pak, khususnya Bapak sebagai camat di kecamatan Biring Kenaya, saat mengungsi bagi mereka yang terdampak banjir saat ini? Yang saat ini yang menjadi keluhan masyarakat di pengungsian, tentu banyak yang menderita gatal-gatal, banyak yang batuk, tetapi dengan adanya posko kesehatan yang dibangun oleh puskes mas Pak Cerakang, ini bisa mengatasi keluhan dari warga. Baik, terima kasih Pak Mahyudin selaku camat di kecamatan Biring Kenaya, Kelurahan Katimbang, Kota Makassar, Yasir dan juga Saudara. Tadi beliau telah menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan upaya untuk memberikan upaya penanggulangan agar tidak terjadinya banjir di perumahan Kodam 3, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Yasir. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Apidianto Jabri, atas informasinya terkait dengan bagaimana kondisi banjir dan penanganan para pengungsi di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan Breaking News Kompas TV masih akan kembali sejadah berikut ini. Jurnalis Kompas TV, Apidianto Jabri,